Intro Halo Bang Bro Tibet adalah sebuah negeri yang diselimuti spiritualitas rumah bagi tradisi budaya yang berbeda dan pemandangan alam yang menakjubkan Sebagai rumah bagi agama Buddha, wilayah terpencil ini memiliki segudang adat istiadat kuno arsitekturnya yang rumit dan praktik pertanian kunonya yang terkenal Agama Buddha adalah fondasi budaya yang sudah mendarah daging dalam setiap aspek kehidupan Tibet Bahkan pemimpin spiritual agama Buddha Tibet sekaligus merupakan pemimpin politik tertinggi wilayah tersebut Selain itu di tengah modernisasi masyarakat Tibet selalu mempertahankan budaya dan tradisi nenek moyang mereka Sebelum mengenal Buddha, penduduk Tibet dulunya menganut agama Bon yaitu sebuah aliran syamanisme Bon adalah salah satu bentuk perdukunan yang mencakup kepercayaan pada dewa, setan, dan roh leluhur yang tanggap terhadap pendeta atau dukun dan mencakup praktik pengorbanan darah Meski saat ini mayoritas Buddha namun sebagian kecilnya masih ada penganut agama Bon Islam, Hindu, atau Kristen Dengan lebih dari 90% penduduk Tibet menganut agama Buddha Terdapat lebih dari seribu biara di Tibet yang sebagian memiliki arsitektur yang luar biasa dan megah Dan yang paling terkenal adalah Istana Potala yang dulunya ditinggali Dalai Lama Istana Potala ini dibangun oleh Dalai Lama kelima sekitar tahun 1645 Strukturnya yang megah masih berdiri kokoh di atas bukit yang terdiri dari belasan lantai dan ribuan ruang Serta memiliki banyak stupa, patung mural, relik, lukisan, dan artefak bersejarah lainnya Sedikit informasi Dalai Lama adalah kepala atau pemimpin tertinggi agama Buddha dalam tradisi Tibet Namun saat ini Dalai Lama telah tinggal di pengasingan di India Sejak melarikan diri dari Tibet pada 1959 Setelah dia protes menentang kekuasaan Tiongkok disana Terletak di Tiongkok, Tibet adalah wilayah otonom yang paling sedikit penduduknya Dan hanya menyumbang 0,2% populasi Cina atau Tiongkok Karena letak geografisnya yang bergunung-gunung Tibet dianggap sebagai salah satu wilayah paling tertinggi dan terpencil di dunia Rata-rata gunung di wilayah ini tingginya di atas 15.000 kaki Atau 4.500 meter di atas permukaan laut Pegunungan di sekitarnya meliputi pegunungan Kunlun Dan pegunungan Himalaya yang berada di dekat perbatasan dengan Nepal Karena berada di ketinggian, Tibet adalah kawasan yang dingin dan bersalju Bahkan Tibet dijuluki kutub ketiga di dunia yang memiliki simpanan air dan es terbesar ketiga di dunia Setelah kutub utara atau arktik dan kutub selatan atau antarktika Maka tidak mengherankan jika enam sungai terbesar di Asia berasal dari Tibet Termasuk sungai Mekong, Yangtze dan sungai Indus Rupanya kontrol atas Tibet memberikan Tiongkok kendali atas 47% populasi dunia Dan 87% populasi Asia yang bergantung pada air dari Tibet ini Meskipun demikian bentang alam Tibet yang tinggi menciptakan panorama yang menakjubkan Mulai dari pegunungan, danau, gurun, dan lahan pertanian Selain itu tidak semua orang tubuhnya bisa beradaptasi hidup di daerah ketinggian ini Karena bisa menyebabkan mual, sesak napas, berhalusinasi, dan bahkan kematian Makin tinggi dataran, makin banyak kita membuat sel darah baru, sehingga darah makin kental Darah yang semakin kental tersebut menimbulkan konsekuensi bagi tubuh Dimana sel darah menjadi lengket dan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi serangan jantung, bahkan kematian Namun orang Tibet secara genetik telah beradaptasi dengan kehidupan mereka di ketinggian itu Rahasia tubuh mereka bisa beradaptasi pada lingkungan tersebut ada pada gen yang disebut epasatu Yang memungkinkan mereka menyerap lebih banyak oksigen tanpa perlu membentuk sel darah baru Bagi penduduk asli Tibet, gen dataran tinggi memungkinkan mereka berkolonisasi di tempat yang orang lain tak akan bisa bertahan Menurut sebuah laporan yang dipublikasikan dalam jurnal Nature Nenek moyang orang Tibet ternyata kawin dengan spesies manusia lain yang kini sudah punah Yang dikenal dengan Denny Sofan Spesies ini diperkirakan hidup sekitar 40 ribu tahun lalu yang membawa gen epasatu tersebut Suhu rata-rata Tibet pada musim panas sekitar 28 derajat Celcius dan 15 derajat Celcius di musim dingin Hampir semua tempat di Tibet bertemperatur fluktuatif di mana siang bisa sangat terik dan malam berubah sangat dingin Jadi jangan heran jika di Tibet memakai kacamata hitam memiliki tujuan lebih dari sekadar terlihat keren Tetapi juga merupakan kebutuhan praktis Dengan ketinggiannya yang tinggi dan langit dan yang sebening kristal Tibet mengalami sinar matahari yang intens dan radiasi UV yang tinggi Makanya memakai kacamata gelap berfungsi untuk melindungi mata kamu dari sinar berbahaya Tetapi juga mengurangi silau dan melindungi dari kondisi seperti kebutaan salju Untuk itu jangan heran penduduk lokal Tibet memiliki tulang pipi bersemu dadu Itu semua karena akibat terbakar matahari Tibet memiliki hewan unik yang dikenal dengan yak yaitu binatang sejenis kerbau hutan yang hanya hidup di Tibet Yak ini sangat berharga bagi masyarakat Tibet mulai dari susunya, bulu, daging hingga tanduk yang semuanya bermanfaat Bahkan bulu ekor kerbau yak ini pernah menjadi bahan dasar utama untuk membuat jenggot Santa Claus tahun 1950-an di Amerika Setiap daerah memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda-beda bahkan ada yang terlihat aneh Di Tibet menjulurkan lidah digunakan untuk menyapa seseorang Dalam budaya tradisional Tibet menjulurkan lidah dipahami sebagai tanda persetujuan atau rasa hormat Menurut cerita rakyat Tibet para pengikut Buddha mulai menjulurkan lidah untuk memisahkan diri dari Raja Tibet di abad ke-9 Karena rajanya terkenal akan kekejamannya dan dipercaya memiliki lidah hitam Makanya menjulurkan lidah adalah cara bagi orang Tibet untuk menunjukkan bahwa mereka bukanlah reinkarnasi dari Raja Langdharma yang kejam tersebut Seiring berjalannya waktu kebiasaan ini menjadi salam umum yang digunakan saat orang Tibet bertemu orang lain Ketika sebuah kematian terjadi anggota keluarga memberikan sumbangan amal dengan harapan memastikan reinkarnasi yang lebih baik bagi almarhum Oleh karena itulah mereka memilih cara pemakaman langit atau yang disebut dengan ritual jator Dinamakan begitu karena ritual jator dilakukan di atas bukit atau gunung Jator adalah ritual pemakaman dengan memutilasi jenazah dan memisahkan daging dan tulangnya Untuk dijadikan bahan makanan burung nasar atau burung bangkai Warga Tibet yakin burung nasar atau burung dakini ini adalah reinkarnasi dari malaikat Dan mereka percaya bahwa burung tersebut akan mengambil arwah jenazah dan mengantarnya ke surga Bagi orang Tibet ritual ini syarat akan nilai religi agama Buddha Menyerahkan tubuh mereka untuk makhluk lain setidaknya itu menjadi perbuatan baik terakhir mereka setelah kematian Tubuh yang menjadi makanan burung nasar setidaknya dianggap bisa menyelamatkan hewan-hewan tersebut Nah bang bro, mungkin itu sedikit informasi dari kami Dan apabila ada yang kurang, mari berdiskusi di kolom komentar di bagian bawah Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton